untuk waktu pengecasan dari 0 sampai dengan full itu berapa lama untuk after sales sendiri ini gimana Om kalau untuk luar Jabodetabek apakah harganya sama ada garansinya nggak sih untuk garansi ada pasti semua ada garansinya apa aja nih garansinya dia punya merek dinamonya dia ada QS QS jadi merek yang terpenal ya Oke kita coba ya waduh Halo sobat molis balik lagi di channel motorlistrik.com kali ini bersama saya Boim kita akan mereview sebuah motor listrik dengan merek Sunra tipe legend sebelum kita mereview motor listrik ini ada baiknya sobat molis subscribe like dan comment motorlistrik.com saya doakan kalian masuk surga motor listrik Sunra legend dengan maksimum power hingga 3000W dengan kecepatan maksimum 80 km per jam dengan jarak tempuh 115 km menggunakan baterai lithium LFE 72V 26Ah dilengkapi dengan rem cakram depan belakang kemudian ring velg 14 dengan ukuran ban 90 per 80 lampu sudah full LED harga on the road Jabodetabek dengan kapasitas 3000W dibanderol dengan harga Rp 29.600.000 kita akan mensepil bagian atas dari motor listrik Sunra dengan tipe legend kita lihat kalau bagian atas dengan lampu yang bentuknya kotak tapi tidak terlalu kotak dengan desain yang futuristik tentunya ada penutup caping sedikit dengan warna silver dengan lampu LED tentunya semakin menambah penampilan dari motor Sunra tipe legend ini terlihat keren sekali over timing depan dilengkapi dengan logo yang sangat manis sekali dilihatnya dengan bahan plastik yang tentu saja bukan kaleng-kaleng dilengkapi dengan sen di bagian kanan dan kirinya juga lampu LED yang memanjang dari ujung sampai ujung menambah kesan motor ini terlihat sangat kutu listrik sekali kita bagian bawah di bagian sparkboard kita lihat di sini sparkboardnya terlihat manis tapi tanpa pemanis buatan tentunya untuk bagian kaki-kaki motor dilengkapi dengan shock shockbreaker teleskopik yang dilengkapi dengan penutup karet yang gunanya adalah untuk mencegah debu-debu kotoran masuk di dalam shockbreaker lanjut di bagian pelek dengan dimensi 14 menggunakan bantu bles ukuran 80 per 90 Oke di bagian pengereman sudah ada cakram yang cukup besar kemudian menggunakan disk brake dengan sistem CBS menambah keselamatan dalam berkendara kita ke bagian samping motor disini kalau kita lihat desainnya biasa aja tapi ciamik walaupun terlihat biasa aja terus terbuat dari bahan plastik cuman jarak lebar ini kalau menurut saya ini terlalu pendek jadi buat sobat molis yang belanja terus untuk keperluan ke pasar belanja terus ingin menaruh barang di sini sepertinya tidak akan muat tapi motornya juga dilengkapi dengan untuk menaruh belanjaan ketika anda ke supermarket atau ke pasar lanjut ke bagian samping agak ke belakang ini bagian samping terdapat dua warna nah di bagian bawahnya ada standar samping dan standar tengah di bagian bodi belakang bodi belakang bodi samping sorry ini sudah ada logo Sunra dan tipe motor listrik bertuliskan legend turun kita turun ke bawah kita turun ke bawah sedikit ini ada full step dengan warna silver kita turun ke bagian samping tapi di bagian bawahnya di sini ada sing arm yang dilindungi dengan cover berwarna silver terbuat dari plastik kemudian ada shock breaker monoshock breaker dan dilengkapi dengan pelindung cover pelindung untuk bat ini gunanya untuk melindungi jika hujan jadi tidak terciprat ke dalam bagian motor kita lanjut ke bagian belakang bawah sudah ada juga pengereman rem disk dengan menggunakan rem disk tapi lebih kecil dari rem disk yang di bagian depan kita lanjut ke bagian hard drive dengan menggunakan power dinamo 3000 watt dengan jarak tempuhnya itu 115 km dengan top speednya itu 80 km per jam lanjut ke bagian ban ban ini menggunakan telek dengan ring 14 dengan ukuran bantu plus itu 90 per 80 km kemudian di bagian sparkboard belakang di sini sudah ada kita sebut saja mata kucing di kanan kiri mata kucing berwarna kuning kemudian lampu sen di bagian kanan kiri juga kemudian di bagian belakang juga sudah ada dudukan plat nomor juga ada lampu jadi berguna sekali ketika nanti di dalam gelap plat nomornya itu jadi kelihatan dari bagian sparkboard kita naik ke atas terdapat reflektor juga ada lampu pengereman berbentuk logo dari sunra motor dilengkapi dengan lampu LED lanjut ke bagian behel motor berbahan aluminium warnanya silver ini keren banget dipegangnya enak banget ini dipegangnya enak banget kita lanjut ke bagian jok joknya cukup lebar dan empuk tentunya jadi ini didesain untuk dua orang jadi depan dan belakang ini dari bahan sintetis berwarna coklat dengan desain yang klasik dan ada logo sunra di atas yang di emboss dicetak di bagian cover jok motor ini kita lihat di bagian bodi samping kanan di bagian bawah karena motor ini menggunakan monoshock jadi di bagian kanannya itu tidak ada shock backer atau swing armnya terlihat motor ini terlihat gahar sekali dengan pelek dengan model yang tentu saja keren sekali jadi motor ini terlihat gahar keren dan bertenaga oke kita lanjut di bagian perstangan ini sudah ada handle grip menurut saya handle gripnya lumayan keras enggak empuk jadi kalau saya pribadi ini kalau bisa sih di bikin empuk karena ini keras banget menurut saya ya jadi juga ada handle ram terus ditambah dengan fitur D untuk jalan R untuk mundur ini juga ada fitur untuk menyalakan lampu depan ini fitur ini untuk mode berkendara jadi ada tiga mode satu ini mode kedua dan ini mode ketiga ke mode parkir lanjut kita ke bagian pion ini cukup lebar ini untuk jangkauan melihat bagian kendaraan belakang itu cukup baik sekali jadi kita bisa melihat kendaraan di belakang jika ada yang menyusul dari kanan atau dari kiri kita masuk ke bagian sebelah kiri stang ini ada untuk fungsi dari lampu jauh dan lampu dekat ini untuk sen kiri dan sen kanan juga ini ada fitur klakson oke ke bagian tengah stang ini indikator untuk listrikan disini sudah terlihat 82% ini juga sudah ada jam ini mode berkendara ini sen kiri ini sen kanan ini partir oke jadi kalau kita lihat dari fitur-fitur yang ada di bagian tengah tengah stang itu terlihat sederhana tapi keren tentunya oke kita akan coba setiap mode dari kendaraan ini oke kita akan gas di mode 1 2 dan 3 54 untuk mode 1 untuk mode 2 nya itu di 71 km per jam lanjut ke mode 3 itu di 89 km per jam jadi buat teman-teman yang ingin berkendara dengan santai bisa menggunakan mode 1 terus agak kencang sedikit di mode 2 kencangan lagi sedikit di mode 3 dapat dua kunci manual dan semi keyless jadi kita akan coba dua fungsi kunci ini ini ya oke oke kita kita stop kontak kita ke kanan langsung berfungsi powernya terus fungsi dari keyless ini pertama untuk menyalakan dua kali ingat petirnya tanda petirnya ini tanda petirnya dipencet dua kali ingat dua kali kalau empat kali kebanyakan oke ini untuk mengunci ini untuk mengunci oke ini untuk membuka di bagian bawah setang dilengkapi dengan kompartemen ini bisa untuk naro botol minum ini untuk menggantungkan belanjaan kalau ibu-ibu atau bawa bapak ke pasar di sini juga ada kompartemen juga yang lumayan cukup luas oke ini juga sudah ada colokan untuk ngecas handphone dilengkapi dengan pengecasan sudah ada USB oke kita ke bagian tengah bawah ini nomor rangka motor ya oke di bagian bawah jok ini ada kotak ada logonya juga nah ini fungsinya untuk ngecas kita ke bagian bawah jok coba kita lihat ya kita buka ya oke ini cukup luas tapi sayang bagian jok dalam tidak bisa digunakan untuk menaruh helm atau sejenisnya jadi ini mungkin hanya bisa ditaruh semacam anebo atau tisu basah jadi kita lihat bagian dalamnya ini kalau kita buka ternyata disinilah tempat baterai dari motor sunra dengan tipe legend jadi ini baterainya menggunakan ke power 72 volt 39 AH baterai litium disini juga ada indikasi indikasi powernya jadi ini juga buatan dari sunranya langsung kita sedikit ke belakang disini ada tombol seperti saklar listrik ini fungsinya untuk mematikan atau menghidupkan motor sobat mulis untuk lebih memperjelas mengenai motor sunra dengan tipe legend ini mengenai kisaran harga after salesnya kita akan coba bertanya langsung dengan marketing sales dari sunra motor jadi disini eh silahkan Mas Mas Ruri siapa dengan sama Mas Ruri Mas Ruri saya Boim jadi saya mau tanya-tanya nih Mas mengenai motor sunra ini dengan tipe legend ini harganya berapa sih Mas kalau sudah tergantung dia tipe ya soalnya ada tiga tipe tergantung dari dinamonya juga oke kalau yang legend ini sendiri ini kalau legend ini kan dia ada yang 3000 watt Oke ada yang 2500 watt sama 1500 oke cuman yang tadi kita review ini yang 3000 watt ya teman-teman ya kalau yang 3000 watt ini sekitaran harga OTR Jabodetabek atau Jakarta ya di 29.600.000 itu harga cashnya? harga cashnya kalau misalnya pembelian dengan cara kredit juga bisa? kemungkinan kalau untuk kredit sih masih proses masih proses jadi masih melayani untuk yang cash only ya betul jadi ini untuk teman-teman yang anti riba-riba jadi ini bisa langsung beli cash jadi untuk yang kesanggupannya untuk kredit juga nanti akan coba di nanti bulan ini pasti udah mau mulai untuk program cicilan dari oke nah untuk cabang dari Sundra Motor ini sendiri apakah cuma ada di sini? kita ada baru dua cabang yang di sini ini alamatnya dimana? di Cengkareng di Cengkareng Jalan Ring Road Blok Rupan Sedai Square Blok B1 sampai 8 oke yang cabang keduanya dimana? cabang keduanya di Jembatan 5 jembatan, oke Jembatan 5 untuk waktu pengecasan dari 0 sampai dengan full itu berapa lama? kalau untuk pengecasan dia 3 sampai 4 jam 3 sampai 4 jam? dari 0 ya? dari 0, betul 3 sampai 4 jam itu sudah langsung full jadi ingat Sobat Molis dalam waktu 3 jam dari 0 itu bisa langsung full jadi nggak makan waktu yang cukup lama betul kalau dibandingkan dengan motor-motor sejenis bisa jadi 8 sampai dengan 12 jam ya? betul untuk waktu pengecasan jadi untuk after sales sendiri ini gimana Om? kita yang pertama sih melayani home service datang? iya jadi kalau contoh ada kendala dengan sepeda motornya nanti Bapak ataupun bisa telepon ke kantor kita nanti teknisi datang ke rumah jadi atau mau datang ke showroomnya pun bisa ingat Sobat? iya jadi after salesnya lumayan keren ini jadi jika ada kendala dari unit kendaraan motor listrik Sunra betul jadi Sobat bisa telepon nanti petugasnya atau teknisinya dari Sunra akan datang ke rumah atau bisa langsung datang ke dealernya langsung jadi pilihannya itu ada dua kalau mager ya tinggal telepon biar teknisinya datang atau kalau lagi iseng pengen jalan-jalan sekalian cari angin bisa langsung datang ke dealernya jadi Om saya lupa kalau untuk luar Jabodetabek apakah harganya sama dengan harga di Jabodetabek? beda tergantung OTR di Jabodetabeknya itu sorry contoh kita di Bogor itu beda lagi biasa ada kalau Bogor masih Jabodetabek berapa sih Jabodetabek? misalnya contoh Bandung lah Bandung itu biasa ada biaya tambahan lagi berapa kisaran biasanya? kisaran di 1 jutaan 1 jutaan jadi kalau ini ok sorry jadi kalau untuk Jabodetabek harganya berapa tadi Om? harganya yang 3.000 buat ini di 29.600.000 ingat untuk yang tipe ini on the road dijual dengan harga 29.500.000 khusus daerah Jabodetabek tapi di luar dari Jabodetabek itu ada biaya tambahan contoh misalnya Bandung berkisar antara 1 juta terus kalau misalnya lebih jauh lagi daerahnya mungkin ada tambahan lagi yang lain ok jadi saya mau tanya ini ada berapa warna dari motor tipe legend ini? ada 4 warna 4 warna ini ijo toska betul ijo toska warna hitam ok krem sama biru biru ya jadi ada 4 tipe warna untuk tipe legend ini jadi ada ijo toska ada krem ada hitam dan biru jadi tinggal tergantung temen-temen sobat molis mau pilih warna apa gitu mas Luri saya juga mau nanya nih boleh boleh motor ini ada garansinya gak sih? untuk garansi ada pasti semua ada garansinya apa aja nih garansinya nih? untuk dinamo dinamo kita ada mesin penggerak ya itu garansi dia 3 tahun yang ini berarti mas ya? iya mesin penggerak ini jadi mesin penggerak ini sobat molis untuk mesin penggerak ini dapat garansi dari sunra itu 3 tahun 3 tahun betul terus kemudian? kemudian dia punya rangka ok rangka motor ya? iya rangka motor motornya sendiri itu 3 tahun juga garansi 3 tahun juga? betul ada lagi? untuk baterai baterai? iya coba sekarang kita buka sekalian lihat ya? oke ini nah kita lihat ini untuk baterainya baterai dia garansi 3 tahun juga nah saya mau tanya ini buatan mana nih? kalau ini buatan dari Cina langsung pabrikannya langsung berarti ya? ini pabrikannya langsung pabrikan sunra ini berarti bisa diangkat? betul jadi kalau bapak mau ngecas bisa diangkat oke dalam rumah atau bapak mau ngecas di motornya pun dia bisa oh jadi ada 2 fungsi pengecasan aksinya ada 2 jadi sobat molis kalau teman-teman sobat molis mau ngecas motor ini baterai bisa diangkat jadi bisa langsung dibawa dalam rumah atau mau dicas langsung di motornya langsung nah disini nih tadi sebelumnya saya jelaskan jadi disini untuk pengecasan kalau langsung dengan motornya oke nah jadi kalau misalnya ada 2 fungsi pertama bisa ngecas langsung di motornya atau diangkat langsung baterai litiumnya betul jadi lebih fleksibel jadi enak gitu kalau mau ngecas dia gampang nah ini garansinya berapa tahun? garansi 3 tahun oke jadi untuk keseluruhan garansi itu ada 3 garansi baterai itu 3 tahun kemudian garansi rangkanya juga 3 tahun mesin dinamo 3 tahun dan mesin dinamonya juga 3 tahun ini dinamonya oke ini dia nih dinamonya dia punya merek dinamonya dia QS QS jadi merek yang terkenal iya yang paling bagus ini merek bukan merek kaleng-kaleng ya? bukan betul emang udah merek top nih ya? merek top nomor 1 oke jadi pertama garansinya ini 3 tahun dinamonya kedua rangka mesinnya juga 3 tahun garansinya baterai ketiga baterainya juga 3 tahun garansinya jadi dijamin temen-temen sobat molis yang menggunakan motor ini akan merasa tenang ini ada tambahan lagi gak sih Mas Ruri? ada untuk garansinya apa cuma 3 doang? ada sih banyak sih untuk garansi-garansinya apa aja tuh Mas Ruri? kontrolnya 1 tahun kontrolnya? iya 1 tahun terus kemudian? elektrikal juga 1 tahun elektrikal 1 tahun? iya 1 tahun juga oke selain elektrikal itu berarti sudah ada 5 garansi ya? iya 5 garansi ada lagi? ada di bagian depan sini bagian depan ini untuk kemudi ya? iya nah kemudi, shockbacker garansi dia 6 bulan oh gitu? iya ini ada garansi? ada garansinya juga wah top juga ya? di tempat lain belum tentu ada nih betul-betul buat garansi-garansi seperti ini iya ini keren ya Mas Ruri? keren banget ya wajibnya ini gak akan nyesel ya? gak akan nyesel kalau beli ini ya? kalau pakai motoristik gak bakal nyesel oke apalagi itu udah pajak murah iya bener udah gini sekalian nyesel cuma 4.000 rupiah aja untuk jarak tempuh 115 km untuk jarak tempuh 100 km kalau dirupiahkan ya? kalau dirupiahkan cuma 4.000 rupiah kebayang gak? kalau kita pakai bensin sangat murah sekali 1 liter itu paling hanya 27 atau 30 ya? betul itu di harga 10.000 rupiah ini 100 km 115 km 115 km itu hanya 4.000 rupiah aja kebayang olehnya jauh hemat jauh hemat banget motoristik jadi Mas Ruri terima kasih oke sama-sama Pak udah bantu saya untuk nanya-nanya betul-betul mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman atau Sobat Molis oke? oke terima kasih Mas Ruri sama-sama oke Sobat Molis kita akan coba test drive Sundara Legend ini kita pengen tahu enak gak motornya pada saat dikendarai jadi kita akan coba gas tipis-tipis aja dulu jadi kalau kita nah oke shock belakang so far oke sih menurut gua enggak terlalu keras terus untuk shock depannya juga lumayan enggak terlalu keras agak empuk juga nanti kita akan coba pada saat jalan di rem itu gimana hasilnya jadi kalau untuk jok sendiri sih empuk ya enak empuk Om Setrol tolong Om duduk Om kita tes kalau kita buat boncengan shock shock breaker belakangnya itu gimana empuk gak? coba goyang agak kurang ya kalau sendiri enak masih enak tapi kalau berdua ini kayaknya kurang nih ini jadi kurang ini untuk footstepnya gimana footstepnya footstepnya enak gak? enak ya? jarak antara kakinya juga enak ya? terus jarak antara saya dengan yang nah ini juga nyaman nih jaraknya enak nih gak terlalu deket jadi gak bisa ngeremen dadak nih saya nih hitungannya nih karena jauh percuma gak bakal dapet juga oke Om Seperal terima kasih banyak saya coba mau gas tipis-tipis dulu nih motor ya thank you thank you thank you Om Seperal oke kita gas tipis-tipis kita pengen tahu seberapa nyaman dan enaknya nih oke kita gas tipis-tipis untuk tarikannya ini lumayan tarikannya enteng ini enteng tarikannya enteng terus manuvernya akselerasinya juga enak jadi stangnya itu kalau dipakai itu asli enak kita coba ngeremen dadak enak juga terus manuver belok kanan kirinya juga enak kita coba dari pelan sampai ngebun gasnya juga enteng banget oke pengeremannya juga aman akselerasinya aman manuvernya enak kita coba rem depannya cakep kita belok kanannya juga enak belok kekirinya juga enak kita rem dikit remnya juga cakep motornya juga enak goyang kiri gas tipis sikang jangan kasih ampun untuk gasnya shockbackernya depan belakangnya cakep oke kita coba rem dadak langsung waduh cakep ini motor motor suspensi enak gas enteng manuvernya gerakannya juga enak banget sobat nolist kesimpulan dari motor Sundra legend ini menurut saya secara pengegasan itu enteng jadi ketika motornya digas itu asli enteng banget kedua manuver gelok kanan kirinya juga enak gak ada gak ada ambatan smooth gitu nah kedua pada saat tes pengereman itu juga remnya juga cakep terus shockbacker depan shockbacker belakar itu ciamik enak shockbackernya gak terlalu keras juga gak terlalu empuk ya di tengah-tengah lah kalau menurut saya jadi pada saat pengereman shockbacker depannya main pada saat gak gak ada pengereman tadi pada saat tadi saya tes di poldur itu shock belakangnya juga main juga enak juga jangan lupa sobat molist untuk subscribe like dan komen motorlisti.com salam gas terima kasih 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 terima kasih